Masya Allah kita pulang itu apa Mas Adul? itu mainan ular mana tuh? washoflualazim Dul 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 bikin gak ini? enggak adiknya berani Mas Adul adiknya juga berani loh hati-hati loh Mas Adul eh 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 kamu punya berapa? punya satu yang lain gak lepas ini oh my god ngeri banget ayo Mas Adul coba pegang dong mari kawan gerakan tangan kakimu menarilah dengan bebas sesukamu ekspresikan dirimu janganlah ragu jiwa seni berkawan dalam dadamu maju bersama kita meraih mimpi di antara ribuan akan meranti musik kamu lah menjadi saksi menarilah kawan hingga akhir nanti halo guys selamat datang balik di channel Garuda Wisnu Satria Muda hari ini kita mau grebek rumah nyandul karena kemarin udah banyak sekali yang komen buat berkunjung ke rumahnya Mas Adul setelah kita upload video yang Mas Nemo itu ya Mas Adul betul sekali hari ini biar teman-teman gak penasaran kita coba lihat rumahnya ya guys dan hobinya ayahnya Andul itu juga termasuk unik nah nanti bisa ditonton aja jadi dan untuk jarak rumahnya itu gak jauh sekitar 5 menit dari rumah ya gak Mas Adul? betul sekali 5 menit dari rumah tapi kita muter-muter dulu ya kita cari makan betul makan apa Mas Adul? kalau ngomong ini kita pakai baju kayak gini karena apa Mas Adul? emm dalam suasana apa ya kasih tau gak ya gini pada hari ini kita dalam acara resepsi pernikahan iya jadi ini pulang dari kondangan iya langsung kita mau sekalian ke rumahnya Mas Ndul kira-kira orangnya lagi apa ya guys kita lihat aja nanti oke teman-teman kita sekarang udah sampai di rumahnya Mas Ndul iya ini dia rumahnya dan setelah perjalanan cukup jauh jauh karena kondangan kondangan dulu ya kalau enggak ya deket karena cuma 5 menitan lah karena tangga desa kan iya ini adanya Mas Ndul udah disini tau ini namanya siapa itu? namanya siapa? Akil 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 namanya yaudah yuk kita masuk yuk kita ke dalam rumahnya Mas Ndul kira-kira lagi ngapain ya iya kita lihat nah jadi di ruang depan ini ada kendaraannya Mas Ndul koleksi Mas Ndul nah ini motornya ada Scoopy dan mobilnya apa ini ya Toyota iya kayaknya merah ah ternyata keren juga ya Mas Ndul eh kok banyak kotak-kotak ini apa sih? ini adalah sound system jadi gimana ini? saya pun juga tidak tahu baru kali ini masuk rumah Mas Ndul iya baru kali ini sebenarnya cuma berseberangan sawah berarti ternyata ini bapaknya Mas Ndul itu ini ya apa namanya sound system mungkin kemungkinan nanti tanya saja sama langsung oke yuk kita sana yuk eh wuuu akil-akhil Mas Ndul kita pulang aja apa Mas Ndul itu mainan ulang mana tuh? itu itu Mas Ndul itu 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 yang mau ngamur kepi itu itu gimana juga wah loh kok Mas Ndul gimana itu nih mas Ado itu paling takut sama ular guys aku juga takut sebenarnya ini ular tipe apa Mas Ndul? piton piton gigit gak ini? enggak adiknya berani adiknya juga berani loh hati-hati loh Mas Ndul eh kamu punya berapa? punya satu yang lain gak lepasin oh my god ngeri banget ayo Mas Ado coba pegang dong buat kalian kan jangan-jangan diturur ya seperti ini karena itu sudah terlatih dia dulu kotor sama Mas Panji Mas Panji langsung beli ini makannya apa Mas Ndul? ayam ayam gak ciki-ciki ayam gak ayam berani gak ini kok banyak sekali peralatan sos sistem itu sebenarnya ayah kamu kerjanya apa sih? bos besar dirgantaranada dirgantaranada oh Mas Ado dirgantaranada berarti dia persewaan untuk sound sistem oh gitu kamu bisa gak main sound? bisa yakin? yakin coba yuk liat nah guys jadi nah masukin dulu gimana Mas Ado ternyata Mas Ndul itu banyak sekali peralatan sound disini dan katanya dia juga bisa operator masa? ayo gak tau aku juga bingung Tul beneran bisa beneran bisa mau? bener yakin padahal atlet alatnya besar-besar loh mungkin gue lele soalnya kok beneran gak? ya kita lihat ya oh ini di luar ini juga ada mixer dan Mas Ado banyak mixer ini dirgantara sadegan tempuran punya Bapak Mas Ndul buat kalian yang pengen ada jatan pernikahan bisa menghubungi dirgantara nomor HP nanti tertera di bawah oke langsung oke nah sekarang kita masuk di ruang tamunya Mas Ndul jadi Mas Ndul itu nama asinnya adalah Ryan ini siapa Ryan siapa? Muhammad Ryan Rahardian mas Ndul tapi mudanya Ndul ini di ceritakan Mas Ndul ini apa ini namanya? ini speaker atif speaker atif eh tapi jangan copyright dong musiknya musik Gardeau ini aja ada gak? ada nah gimana Mas Ado kesan-kesannya disini bagaimana? saya tuh bingung bingungnya banyak alat ini banyak pencetannya Mas Ndul mau pencet yang mana bingung kayak DJ iya wah ini wah modek Mas Ndul modek nah ini sound kecilnya kayak gini ya biasanya kalau yang kecil ini digunakan pakai apa? buat apa Mas Ndul? karena mungkin bisa pengajian pengajian oh pengajian wah pengajian ya itu yang kecil-kecil oh ini tapi yang kecil-kecil untuk yang partai besar pastiin di operatori sama ayahnya iya dong gak mungkin acara besar yang ngapratri Mas Ndul gak mungkin ini pun juga alat-alatnya sangat melah sekali iya karena ini juga udah yang profesional ya iya wah itu coba 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 Assalamualaikum matikan dulu Mas Ndul ini biar Mas berpahit berpidatu dulu jadi Mas Ndul nah jadi Mas Ndul ternyata Mas Nemo itu bisa murotal atau baca Quran iya coba 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 lihat kita cek ya bingung ada bingung ada ayo Mas Ndul siap ya sudah yuk iya seru itu wes coba coba nah jadi seperti ini teman-teman kita diperbolehkan untuk mengetes satu aja yuk apa ini surat apa terserah 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 Alpakoro boleh Yassin juga boleh kepanjangan Mas Ndul kira-kira sampai satu jam aku kok rasanya kayak di Arab sih Mas Ndul biasanya untuk ruangan ini ruangan apa aja digunakan buat apa aja semua disini coba dong ayo keliling diperlihatkan ke teman-teman ada apa aja yuk ini alat-alat ini masih sun ini yang kayaknya yang belum kepake ya karena masih plastikan dan ada cermin besar banget dan Masya Allah oh ini happy family ini waktu umur berapa Dul umur 3 tahun kalau nggak kalah bentar ini kamu bener lucu sekali kok nggak ada bedanya beda jadi ini kayak gini ya ini kecilnya Mas Ndul kayak gini kayaknya abis nangis udah ini Mas Ado abis nangis bener serius abis nangis kan iya nah terus terus ada apa lagi Mas Ndul ini kotak apa bentar bentar di musyala bin jadi apa prop 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 oh ini kabel-kabel ya jadi pertinnya yang ukuran bus tapi nggak ada ularnya kan Mas Ndul enggak kalau ular ini tadi tempat tempat ular itu yang Mas udah-udah tutup udah-udah tutup nah selain itu ada ruang TV ini tempat oh ada wayang juga wayang apa wayang apa aja ini Mas Ndul yang itu wargudoro yang itu gadot kocok wargudoro dan juga gadot kocok gimana suaranya oke lalu itu ada pintu apa sebelah sana oh langsung ke garasi dia langsung ke garasi langsung ke garasi oke jadi ini ruang tamu sama ruang TV-nya jadi satu di sini dan lanjut kita mau kemana lagi kemana lagi kamar ini kamar kamar kamu oh iya udah kelihatan nggak usah masuk deh udah situ aja itu ada lantai atas nggak sih ada-ada ruang sholat nggak ada balkoninya balkoni maksudnya tempat untuk iya buat bersantai itu loh tempat bersantai ada terasnya oh disini ini dapurnya Mas Ndul oh gitu nggak apa-apa jadi di dapurnya seperti ini ya teman-teman wah dia pakai apar guys apa tadi apar untuk maaf gak apetek guys dan hari ini Mas Ndul masa apa masa apa dulu nggak tahu coba aja buka oh makan dulu udah tolong dulu nyalain apunya oh gini jadi ya biasanya Mas Ndul makan di sini ini ternyata piring doang ya apa mas Akhil kelas berapa sekarang kelas berapa TK TK besar TK besar saya pernah sekolah oke lanjut ke ruang lain yuk yuk nah sekarang kita berada di mana ini Mas Ndul di belakang rumah di belakang rumah kamu biasanya ini sering buat jemur-jemur ya ya eh jemur-jemur yang itu oh disana loh itu bukannya rumah tetangga itu loh hah masih bisa kesana berarti masih bisa oh gitu jadi ini buat mesin-mesin cuci buat laundry itu ya dan kalau ini oh jadi ini ada tembusannya guys disana ada apa namanya diesel ada mobilnya oh apa namanya merknya aku lupa oh merknya Agya atau apa itu apa aku pakai yang pasti Tujuta lah iya iya oke kalau biasanya Mas Ndul itu mandinya di sini ya di kran itu katanya di kran itu mesin cuci oke Mas Ndul ada apa aja lagi nih ini ada kandang ular kandang ular oh ini teman kandang ular kamu di sini sama ini tapi sekarang ular kamu kemana katanya mati ada yang mati iya apa ada yang oh iya itu kita samperin iya 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 mas Ndul wah ini lagi ini dia lagi beres-beres apa aja Mas beres-beres speaker speaker wah ini di rumah saya kan listrik 900 bar itu nyata gak kalau harus tidak kuat tidak kuat harus pakai jenset berarti nah dia Mas Ndul ini juga punya jenset yang ukuran besar ada yang 15 ribu terus ada yang 7 ribu 7 ribu ada juga yang kecil pokoknya kita menyesuaikan budget oke permintaan jadi nanti permohonan itu pokoknya permohonan itu ukuran dana berapa nanti kita menyesuaikan oh begitu oke berarti pas duit yang bisa menyesuaikan oke jangan lupa untuk menghubungi dirgantara dirgantara berelamatkan di disurunkan satgan bisa dilihat di oke ini lagi pembuatannya seperti ini teman-teman oke kita lanjut yuk yang terpakai ini malah tidak terpakai ya ini karena jelas permacaan setiap beberapa bulan setiap berapa kali nanti kita juga akan permacaan jadi kita mengutamakan kualitas suara dan juga layanan suara oh berarti besok kita kalau ada show kalau ada bisa kita main bisa menghubungi Mas Ndwis oke Mas Ndmw kok kamu disini disitu saja ini lho aku nemuin apa-apa skit buatnya Mas Rayyan coba bisa kamu main skateboard gak bisa misalnya sepatu roda wah yaudah yuk nah alhamdulillah kita udah berhasil untuk menyamberi Mas Ndwis dan juga udah berhasil room tour ke rumahnya Mas Ndwis yang ternyata adalah dari Dirgantara Group iya Dirgantara Group yang memang itu iya untuk pengusaha apa sound system ya Mas Ndwis ya nah biasanya kamu mainnya dimana sih kalau di rumah di rumah kalau pas gak shooting ke temen mainan ular main hp tadi yuk memang kamu gak punya temen ya punya tapi oh iya biasanya adik kamu nakal gak itu nakal banget nakal banget biasanya sering digapain kalau kamu marah kamu apain adik kamu hewet boleh jangan ya lain kali jangan kamu harus sabar karena yang namanya anak kecil itu pasti nakal tapi gini Tull jujur sini 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 jujur kamu kan kalau shotting jadwalnya pasti jam 1 nah itu izin gak sama orang tua izin dulu lah pasti berarti boleh boleh nah jadi gitu teman-teman ya emang ini udah ada izinnya ada izinnya dan juga setiap adegan shotting di film lucu kita itu cuma bercandaan ya iya bercanda enggak beneran oh enggak beneran dan ini juga udah setuju ya mas Tull ya iya lupa masuk kemarin saya juga melihat komentar mas Nemo pas kemarin di video sebelumnya apakah benar mas Tull itu anaknya saya nah iya klarifikasi oke klarifikasi mas Allah dia gak ngakuin tapi kalau di film anaknya mas Darmin tapi yang bener anaknya siapa mas Pak Dwi di Dirgantara oke kayaknya gitu aja mas Adoya bisa di closing oke guys begitu saja cukup sekian video dari kami atau kemudian mungkin ada yang mau room tour kemana lagi kita-kita sudah jelajah oke tapi nunggu satu bulan lagi ya guys karena mau direno pas oke kayaknya gitu dulu guys untuk room tour kali ini di rumahnya mas Rayyan ataupun mas Tull terima kasih udah menonton see you next time jangan lupa komen like dan juga subscribe goodbye subscribe subscribe Krusty Krab eh terima kasih Terima kasih.